Halo lur, selamat datang di channel Seno Oon bersama gua Seno. Seperti biasa, kali ini gua akan kembali menceritakan sebuah film yang unrated, namun memiliki jalan cerita yang cukup menarik dan berasal dari Amerika. Film yang akan gua bahas kali ini berjudul Girl in the Basement. Film yang dirilis pada tahun 2021 dan diangkat berdasarkan kisah nyata ini, secara singkat menceritakan tentang kisah seorang ayah yang menyekap anak kandungnya sendiri selama 20 tahun, di mana dalam kurun waktu tersebut ternyata sang ayah juga melakukan pelecehan terhadap anak gadisnya itu hingga ia hamil dan melahirkan. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa banyak basa-basi inilah alur cerita film Girl in the Basement 2021. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis cantik bernama Sarah, yang sedang makan malam bersama kakak dan kedua orang tuanya, dan diceritakan kalau Sarah ini memiliki karakter yang agak nakal atau membangkang ketika disuruh, berbeda dengan sang kakak yaitu Emi yang cenderung penurut. Di sini Sarah pun terlihat meminta izin ke ayahnya yaitu Don, untuk pergi ke pesta bersama teman-temannya, namun Don melarangnya dan menyuruh Sarah untuk tetap di rumah. Begitupun dengan sang ibu yaitu Rini, ia juga tidak mengizinkan Sarah untuk pergi, meskipun sebelumnya ia sempat memperbolehkannya. Sarah yang kesal karena merasa masih diperlakukan seperti anak kecil oleh Don ayahnya pun, lantas segera pergi masuk ke kamarnya, akan tetapi secara diam-diam Sarah justru keluar lewat jendela kamarnya dan pergi meninggalkan rumah bersama pacarnya Chris, yang saat itu sudah datang menjemputnya. Lalu beberapa saat kemudian, Rini yang khawatir Sarah akan marah karena dilarang pergi pun, terlihat mendatangi kamarnya Sarah untuk melihat keadaannya, namun setelah beberapa kali mengetuk pintu dan tidak ada jawaban, Don pun akhirnya datang dan membuka kamar Sarah dengan kunci cadangan. Don yang mengetahui bahwa Sarah telah kabur pun, seketika menjadi murka akan kelakuan Sarah tersebut. Sementara di malam itu Sarah yang tadi pergi dengan Chris pacarnya pun, terlihat sedang menikmati pesta bersama beberapa teman-temannya, Chris pun lalu mengajak Sarah ke suatu tempat dan menciptakan sebuah lagu spesial untuk Sarah, singkatnya mereka pun akhirnya melakukan mantap-mantap dan tanpa mereka sadari malam pun sudah berganti dengan pagi. Di keesokan harinya, Don pun memergoki Sarah pulang di antar menggunakan motor oleh Chris lewat pintu belakang. Ia pun lalu memarahi Sarah karena telah berani kabur, namun bukannya takut atau merasa bersalah, Sarah yang sudah ketangkap basah oleh ayahnya pun justru mengatakan kalau dirinya akan pergi meninggalkan rumah, segera setelah dirinya berusia 18 tahun, yang kebetulan tinggal beberapa bulan lagi. Dan karena kelakuannya itulah, Don pun akhirnya menghukum Sarah dengan tidak mengizinkannya keluar rumah selama seminggu. Singkatnya dikarenakan kesal mendengar rencana dari Sarah yang akan pergi meninggalkan rumah tadi, Don pun kemudian terlihat pergi ke ruang bawah tanah dan teringat tentang sebuah ruangan rahasia yang ada di sana, sekaligus terpikir untuk melakukan sesuatu terhadap Sarah. Singkat cerita film pun berlanjut ketiga bulan setelah itu, di mana Sarah yang kini sudah lulus sekolah, terlihat sedang berbicara dengan Chris melalui sambungan telpon. Mereka membicarakan tentang rencana keduanya yang akan pergi ke Florida, lalu di waktu yang bersamaan ibunya pun datang dan berpamitan jika ia akan pergi keluar. Dan tak lama setelah ibunya pergi, Don pun meminta Sarah untuk membantunya memindahkan sebuah kontainer box ke ruang bawah tanah. Sarah yang awalnya tidak curiga sedikit pun terlihat langsung membantu Don ayahnya, sekaligus meminta izin ke Don untuk diperbolehkan keluar pada malam nanti. Namun sesampainya di sana ia pun dibuat heran karena mendengar sang ayah yang tiba-tiba mengizinkannya untuk pergi, dan Sarah pun dibuat tambah heran ketika ia mengetahui adanya ruangan rahasia di dalam ruang bawah tanah tersebut. Akan tetapi di saat Sarah menanyakan tentang fungsi ruangan rahasia itu ke Don, Don pun mengatakan jika ruangan rahasia itu dulunya dibangun hanya untuk melindungi pemiliknya dari serangan bom, kemudian setelah mereka masuk ke ruangan tersebut, Don pun tiba-tiba keluar dan mengunci Sarah di dalam. Sarah yang panik dan kebingungan pun lalu berteriak memanggil Don, namun Don terlihat hanya diam sembari mengganjal pintu ruangan rahasia tersebut menggunakan rak buku. Lalu di saat Don akan pergi keluar, ia pun mendengar suara Sarah dari sebuah saluran ventilasi, sehingga dengan cepat ia pun langsung menutupnya menggunakan sebuah kain. Lalu di malam harinya pun terlihat Rini merasa khawatir mengetahui Sarah belum juga pulang. Ami pun kemudian menenangkan ibunya itu dengan mengatakan kalau mungkin Sarah sedang pergi dan menginap di rumah salah satu temannya saja, begitu pun dengan Don. Sementara di ruang bawah tanah, Sarah pun membuka box yang ia dan Don bawa tadi, yang ternyata isinya merupakan perlengkapan sehari-hari. Singkatnya beberapa hari kemudian, Don pun kembali menemui Sarah di ruang bawah. Sarah yang melihat Don datang pun seketika langsung mencoba kabur tepat di saat Don masuk. Namun usahanya itu gagal dikarenakan ada pintu kedua yang masih terkunci. Lalu Sarah pun kembali memohon ke Don agar dirinya dibebaskan. Akan tetapi Don yang marah melihat Sarah akan kabur pun, malah merudal paksa Sarah saat itu juga. Di hari berikutnya Rini pun melaporkan atas hilangnya Sarah ke polisi. Akan tetapi Don yang saat itu tiba-tiba datang pun mengatakan ke polisi tersebut kalau Sarah mungkin sengaja pergi sesuai dengan apa yang Sarah katakan waktu itu. Lalu polisi yang merasa cukup setelah mendengar keterangan dari Don pun terlihat langsung pergi. Sekaligus berjanji akan menghubungi mereka kembali jika ada perkembangan. Sudah berhari-hari Sarah terkurung dan mencoba berteriak meminta tolong. Namun usahanya itu selalu gagal mengingat ruangan itu kedap suara. Kini Sarah pun terlihat frustasi dan mulai putus asa. Singkatnya pada suatu hari, Chris yang sudah beberapa hari tidak melihat Sarah pun akhirnya datang ke rumah untuk menemuinya. Namun Don berdalih dan mengatakan kalau Sarah pergi ke Florida bersama teman masa kecilnya bernama Steve. Chris yang percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan Don pun akhirnya mengira jika Sarah telah mengkhianatinya. Ia pun tampak kecewa lalu pergi begitu saja. Kemudian tepat di hari ke-21, hari di mana Sarah berulang tahun yang ke-18, Don pun kembali mendatangi Sarah sembari membawakan kue ulang tahun untuknya. Tak lupa ia pun juga memberikan sebuah hadiah ulang tahun berupa sehelai gaun berwarna merah ke Sarah. Don pun lalu menyuruh Sarah untuk memakai gaun tersebut. Lalu setelah itu Don pun kembali merudal paksa Sarah untuk yang kesekian kalinya. Selama berbulan-bulan di kurung Sarah pun terlihat tidak hanya diam. Ia selalu berusaha melarikan diri jika ada kesempatan. Namun usahanya itu selalu gagal karena Don sudah terlebih dahulu bersiap siaga dengan tindakan yang sewaktu-waktu akan ia lakukan. Singkatnya satu tahun pun berselang. Dan kini Sarah terlihat sudah mengandung dan akan segera melahirkan. Ia pun juga diberi buku panduan cara melahirkan secara mandiri oleh Don. Dan lahirlah anak pertamanya berjenis kelamin perempuan yang ia beri nama Mary. Lalu dua tahun kemudian Sarah pun kembali melahirkan anak keduanya. Don pun seperti biasa datang untuk menjenguk anak sekaligus cucunya tersebut. Sementara itu Rini yang heran melihat Don bersikap santai akan hilangnya Sarah pun. Akhirnya meminta Don untuk menyewa detektif khusus guna mencari Sarah. Namun Don menolaknya dengan alasan sudah banyak pengeluaran yang ia keluarkan selama ini. Lalu Don pun juga menyuruh Rini untuk melupakan Sarah dan fokus merawat anaknya yang lain saja yaitu Amy. Singkat cerita empat tahun kemudian, Sarah pun kembali mengandung anak ketiganya. Pertama Mary yang kini berusia enam tahun dan anak keduanya yang ia beri nama Michael berusia empat tahun. Sarah pun meminta ke Don untuk membawa keduanya keluar. Dengan harapan agar mereka memiliki kehidupan yang layak seperti anak pada umumnya. Namun tentu saja permintaan tersebut ditolak oleh Don. Beberapa hari kemudian tepatnya di malam Natal, Sarah pun mendapat hadiah berupa televisi dari Don. Dan tentunya hal itu membuat Sarah dan kedua anaknya menjadi senang, karena baru pertama kali bisa melihat TV. Namun tak lama setelah itu, Mary anak pertama Sarah pun tiba-tiba sakit asma. Akan tetapi ketika Sarah meminta Don untuk membawa Mary berobat di luar, Don pun menolaknya dan malah memberikan obat untuk orang dewasa kepadanya, sekaligus menyuruh Sarah untuk merawat Mary sendirian. Beberapa hari kemudian Chris pun secara tidak sengaja bertemu dengan Amy. Ia pun lalu menanyakan ke Amy tentang Don yang pernah mengatakan kalau Sarah pergi dengan Steve. Namun Amy justru kebingungan akan hal itu, singkatnya setelah itu Amy pun datang menemui Don untuk memastikan hal tersebut. Namun Don mengatakan kalau ia hanya berbohong dengan Chris semata-mata agar Chris tidak mencari Sarah lagi. Amy yang melihat gelagat mencurigakan dari Don pun, terlihat tidak percaya begitu saja mendengar alasan dari Don ayahnya itu. Singkatnya setelah Don pergi, ia pun menemukan kunci ruang bawah tanah milik Don yang secara tidak sengaja tertinggal. Lalu Amy pun segera pergi ke sana dan hampir membuka rak yang menutup pintu tempat Sarah di kurung. Namun tiba-tiba Don pun datang dan meminta kuncinya tadi. Singkat cerita Sarah pun akhirnya melahirkan anak ketiganya. Ia pun lalu memberi nama anak tersebut Thomas. Namun karena Sarah merasa ruang yang ia pakai kini tidak cukup luas untuk merawat satu anak lagi. Ia pun meminta Don untuk membawa Thomas keluar agar dirawat oleh Rini ibunya. Lalu Don yang awalnya tidak setuju pun akhirnya menuruti permintaan Sarah tersebut. Karena ia merasa kalau kehadiran Thomas akan mengurangi waktunya dengan Sarah. Kemudian di pagi harinya, Don pun meletakkan Thomas di teras depan pintu rumahnya. Tak lupa ia pun juga menaruh sebuah surat yang berisi kalau anak ini merupakan anaknya Sarah dengan pacar barunya yang kini sedang kesulitan ekonomi. Sekaligus meminta ibunya agar merawat anak tersebut. Lalu Rini yang mengetahui Sarah masih hidup pun langsung terlihat bahagia dan membawa anak itu ke dalam. Namun tanpa Rini sadari, ternyata di situ masih terdapat satu surat lagi yang ditaruh Sarah di bawah selimutnya Thomas. Lalu Don yang melihatnya pun langsung mengambil surat tersebut dan mengembalikannya ke Sarah. Yang ternyata setelah dibaca isinya merupakan surat permintaan tolong Sarah untuk Rini ibunya. Sarah yang mengetahui usahanya gagal pun akhirnya hanya bisa pasrah ketika Don memarahinya. Lalu seketika itu juga Don pun menyuruh Sarah untuk memakai gaunnya, sekaligus meminta Sarah untuk kembali melayani dirinya. Singkat cerita 14 tahun pun berselang, Sarah pun kembali hamil untuk yang keempat kalinya. Sementara semua anaknya pun kini terlihat sudah tumbuh menjadi remaja, termasuk Thomas yang dulu dirawat oleh Rini ibunya. Singkatnya Don yang menyadari akan kecantikan Mary pun menyuruhnya untuk mendekat. Namun Sarah yang melihat hal itu pun seketika langsung menegur Don agar tidak macam-macam dengan Mary. Di sini Sarah yang khawatir kalau Mary akan bernasib sama seperti dirinya pun, terlihat menasehati anaknya itu agar jangan terlalu dekat dengan Don. Sementara itu Mary yang mulai menyadari kalau ada yang aneh mengenai hubungan antara Don dan ibunya pun, akhirnya menanyakan hal itu ke Sarah. Namun Sarah pun hanya mengatakan jika semua akan baik-baik saja. Kemudian pada suatu hari, hujan pun tiba-tiba turun dengan sangat dras, dan hal itu menyebabkan langit-langit tempat Sarah bersama kedua anaknya dikurung menjadi kerobos. Lalu Sarah yang melihat itu pun akhirnya menemukan sebuah rencana, di mana di malam harinya ia pun membuat lubang tepat di langit-langit yang bocor tadi, untuk memberikan sinyal isyarat meminta tolong keluar menggunakan senter. Singkatnya seorang pria pun akhirnya melihat cahaya senter yang dibuat oleh Sarah tersebut. Akan tetapi ketika pria itu datang ke rumah Sarah ternyata yang menemuinya adalah Don, di mana pria itu pun kemudian mengatakan ke Don tentang cahaya yang ia lihat tadi, yang ia pikir kemungkinan cahaya tersebut merupakan sinyal isyarat dari seseorang yang meminta tolong. Kemudian setelah pria tadi memberitahu ke Don tentang apa yang ia lihat, ia pun terlihat langsung pergi begitu saja, sementara Don yang menyadari jika cahaya tadi merupakan sinyal dari Sarah pun, akhirnya kembali turun ke bawah untuk menemui Sarah, di mana Don pun kemudian menghajar Sarah saat itu juga. Singkatnya setelah kejadian tersebut, Sarah pun akhirnya mengalami keguguran calon anak keempatnya. Singkatnya 17 tahun pun berlalu, terlihat Thomas yang kini sudah tumbuh menjadi remaja dewasa, sedang menanyakan sosok Sarah ke rini neneknya, sementara Mary dan Michael yang juga sama-sama telah dewasa pun, akhirnya mulai memberontak dan mempertanyakan ke Sarah tentang kenapa mereka menjalani hidup tidak seperti orang lain di TV, yang bisa keluar dan bebas melakukan apapun. Di sini Sarah yang terus didesak oleh kedua anaknya pun, akhirnya terlihat frustasi dan hilang kendali, di mana ia pun kemudian membanting semua barang yang ada di sekitarnya, sementara Mary dan Michael yang menyadari telah membuat ibunya sedih pun, lantas segera meminta maaf dan menyesali perbuatan yang mereka lakukan ke ibunya itu. Sampai pada akhirnya, Sarah yang berpikir jika kedua anaknya sudah cukup dewasa untuk mengetahui semuanya pun, akhirnya menyuruh mereka duduk, di mana kemudian Sarah pun menceritakan tentang siapakah sosok Don sebenarnya ke mereka, sekaligus menceritakan tentang perbuatan yang pernah Don lakukan kepada dirinya. Kemudian setelah mendengar semua fakta tentang asal-usul mereka, Mary dan Michael pun terlihat langsung menangis shock, namun di sisi lain mereka juga merasa kasihan dengan semua yang telah ibunya alami selama ini. Beberapa hari kemudian Don pun datang memberikan makanan yang jumlahnya jauh lebih berkurang dari sebelumnya, dan hal itu pun membuat Sarah bertanya-tanya ke Don, namun Don malah memarahinya sekaligus mengatakan kalau Sarah tidak pandai bersyukur, lalu Michael yang melihat ibunya dihina pun seketika langsung menyerang Don, akan tetapi Sarah pun langsung melerai keduanya. Singkatnya 20 tahun pun berselang, terlihat Don yang baru saja terkena PHK dari pekerjaannya, sedang mengalami kesulitan dalam menghidupi keluarganya, sementara itu dikarenakan jumlah obat dan makanan yang diberikan oleh Don ke Sarah berkurang, hal itu membuat penyakit asma yang diderita Mary selama ini menjadi terganggu. Lalu Don yang mulai merasa terbebani oleh Sarah dan kedua anaknya pun, akhirnya merencanakan untuk membunuh mereka semua, lalu di malam harinya di saat Sarah dan kedua anaknya tertidur, Don pun memasukkan selang berisi asap mobil miliknya ke dalam ruangan mereka yang tertutup itu, namun beberapa saat kemudian ia pun menghentikan aksinya itu dikarenakan Thomas yang tiba-tiba datang. Kemudian setelah mengobrol dengan Thomas, Don pun akhirnya menyadari kalau perbuatan yang ia lakukan ke Sarah dan kedua anaknya sudah berlebihan, namun di sisi lain dikarenakan sebagian asap mobilnya tadi sudah masuk ke dalam ruangan Sarah, hal itu pun seketika membuat penyakit asma yang diderita Mary kambuh dan memburuk. Di sini Sarah yang khawatir akan kondisi Mary pun, terlihat meminta ke Don untuk segera membawa Mary ke rumah sakit, lalu Don yang merasa bersalah karena telah membuat asmanya Mary menjadi memburuk pun, akhirnya bersedia mengantarkan mereka ke rumah sakit, akan tetapi dengan syarat bahwa Michael harus ditinggal sebagai jaminannya. Sesampainya mereka di rumah sakit, Mary pun terlihat langsung dibawa ke ruang ICU, dan beruntung karena Mary ditangani pada waktu yang tepat, nyawanya pun akhirnya berhasil diselamatkan. Singkatnya salah satu suster pun datang menemui mereka, dan memberikan Don selembar formulir untuk meminta data dirinya Mary, Sarah yang melihat ini adalah kesempatan yang tepat untuk lolos dari jeratan Don pun, akhirnya menemukan sebuah rencana, di mana ia pun kemudian secara sengaja menumpahkan segelas air ke selembar formulir yang diberikan oleh suster tadi. Kemudian di saat Don pergi meminta formulir yang baru ke petugas rumah sakit, Sarah pun diam-diam kabur dan mengikuti suster yang menghampiri mereka tadi, yang kebetulan saat itu sedang bersama seorang polisi. Namun seketika itu juga Don pun melihat dan mulai mengejarnya, Sarah pun lalu mempercepat langkahnya dan beruntung, ia pun akhirnya berhasil meminta tolong ke suster dan polisi tersebut. Don yang menyadari kalau kini semua kejahatannya akan terungkap pun, terlihat mencoba pergi dari tempat itu, akan tetapi polisi yang tadi bersama suster pun seketika langsung mencegatnya. Singkatnya, Don pun akhirnya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa, sementara Sarah terlihat mendampingi Mary yang baru saja siuman. Dan di malam itu juga, polisi pun akhirnya datang ke rumah Sarah dan mengeluarkan Michael anaknya dari ruang bawah tanah. Lalu di akhir cerita, akibat semua kejahatan yang Don lakukan, ia pun akhirnya dipenjara seumur hidup. Sementara Sarah yang kini telah bebas pun terlihat sudah pindah rumah dan memulai hidup baru bersama anak-anaknya. Singkatnya, Chris yang selama ini terus mencari Sarah pun akhirnya datang. Ia pun lalu meminta maaf ke Sarah karena telah percaya dengan Don, sekaligus mengajak Sarah jalan-jalan. Dan film pun selesai. Itulah lur, sebagian besar alur cerita film Girl in the Basement 2021. Bagaimana tanggapan kalian mengenai film ini? Dan jika kalian mempunyai saran atau rekomendasi film yang menarik, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.